Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya punya teori Sebenarnya Ada tiga statement yang paling penting Dari orang-orang yang Ingin menjadi seorang pengusaha Biasanya ini datang dari Seorang employee, tiga pertanyaan pertama Gue Mau bisnis tapi gue gak tau mau bisnis apa Pertanyaan kedua Gue mau bisnis Gue tau bisnis apa tapi gue gak punya modal Yang ketiga Gue punya modal, gue tau mau apa Tapi gue gak berani untuk cemplung Di dunia Apapun itu lah, industri apapun itu yang dia pilih Nah sebenarnya ketiga itu Ada Ada jawabannya Yang pertama Itu Saya gak tau Ide apa ya Maksudnya saya gak tau harus gimana Dan saya gak tau Saya harus berbisnis apa Itu start from your hobby dulu Karena lo tuh menjalani bisnis Harus yang lo suka Kalau lo gak suka jalanin bisnis Lo bakal Stuck disitu forever Dan lo gak suka Kerja Kerja dari 9 to 5 Bahkan Bungu saya itu bukan 9 to 5 24 hours Dan 24 jam lo mikir hal yang lo gak suka Lo stress Jadi start Dari something yang Yang lo suka dulu deh Ide nya Dari hobi Hobinya apa Biasanya orang Indonesia Suka susah Untuk menyebutkan hobinya apa Jadi paling gampang List down Apa yang lo gak suka Itu lebih gampang daripada yang lo suka Habis itu baru Kamu filter semuanya Dapetin kamu Nah Jangan sukanya di dunia fashion Itu gede industri nya Saya sendiri awalnya Karena saya suka boxing Trees living itu dulu Sebelum ada Trees living Saya Ngebuat sarung tinju Karena saya Dan salahnya lagi Disitu Saya tidak Planning Tidak ada plan Tidak ada Market research Segala macem Setelah saya Pelajari Orang Itu sangat kecil Market di Dunia pertinjuan jaya Indonesia itu sangat kecil Dan orang Beli boxing blog itu Cuma sekali dalam seumur ini Biasanya seperti itu Apalagi dia long lasting Habis itu salah Nah disitu saya lihat Contoh dari Apa kan Love boxing nya itu Everlast Misalnya Company Everlast itu Udah Ratusan tahun ada Kan Dan dia juga gak survive Dengan jualan boxing doang Makanya dia buat jualan baju Sepatu Oh yaudah Nah disitu Mulai lah ide keluar Mulai lah Kamu explore Semuanya Yang kamu gak suka Kadang-kadang jadi suka Yang kamu benci Kadang-kadang ternyata bagus Ya gitu Pertanyaan yang kedua Itu Gue punya modal Eh sorry Gue tau bisnis apa Tapi gue gak punya modal You have to know What you are going to do Lo tuh harus punya plan Lo tuh harus punya bisnis plan Lo harus pantengin semua produk lo Gimana caranya survive Dalam 2 tahun 3 tahun 5 tahun 10 tahun Terus targetnya kemana aja Produknya gimana cara buatnya Kalau misalnya produk Kalau misalnya mau service industry Berapa main hours Yang harus dibutuhin Nah semuanya itu Harus ada dalam Satu bisnis plan Once bisnis plan Itu ada Dan kamu tau Kamu tinggal bawa Project doang Ke orang-orang kaya Dan kamu present itu Karena kamu confusing Dan tau apa yang Lo What you are really doing Jadi orang itu Kayaknya udah yuk Langsung Berapa m Silahkan Gitu Gampang sih Cuman ya Again Lo tuh harus You have to know what you do Nah itu aja Intinya sih itu Nomor 2 Nomor 3 Lo punya duit Lo tau mau bisnis apa Tapi gak berani Mungkin biasanya ini Banyak kompetitor Biasanya seperti itu Nah Kalau kata Temen saya You don't know really The future Until you actually do it So lo Lo tuh harus terjun langsung Lo tuh harus nekat Kalau Islam sih Bismillahirrahmanirrahim Hakim hajar Pokoknya terjun Saya dulu terjun bebas Saya gak tau Apa yang saya pikirin Pokoknya saya terjun Saya harus bisnis Ada target Buat target Terus Kalau misalnya nanti ada Di kepepet Buat beban Biar kamu mikir Semakin kamu Apa Tambah beban Semakin kamu mikir Contoh Paling gampang Kalau mau ujain Besok malemnya Kita belum ngapa-ngapain Pasti langsung belajar Semaleman Dan Tiba-tiba inget semuanya Pas lagi ujian Gara-gara Beban lupa belajar Kayak gitulah Tapi Balik lagi ke yang kedua Budget planning is nothing Kesalahan yang pernah saya buat adalah Mengambil resiko Tanpa saya Planning Resiko itu perlu Risk Life is about risk Tapi tanpa planning Tanpa Tahu kapasitas kamu Seperti apa itu Just Dumb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton